assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pemirsa dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya salim syarafis pederoban yumas masih di salwa elektronik selanjutnya ada kesempatan kali ini saya mau merubah ataupun kedatangan sebuah speaker meeting speaker meeting amplifier dan saya akan memberi sebuah modul bluetooth radio dan menambah akses speaker Twitter pada speaker ini ini penambahkan speakernya teman-teman ya dan ini langkah-langkah saya tahap-tahap saya dalam mengerjakannya saya percepat videonya saya buka baut belakangnya saya buka box tempat baterai dan saya buka tutup bagian depan speakernya saya buka ini murnya agak susah jadi saya pakai ganjalan ya buat untuk membuka bautnya dan ada kabelnya yang tarinya keluar ke belakang untuk speaker tambahan akan saya manfaatkan untuk kabel Twitternya teman-teman kabel yang warna putih untuk diketahui amplifier meeting ini aslinya tidak ada juga Twitternya jadi yang punyanya usernya diminta untuk menambahkan Twitter saya ukur lubangnya saya mal pakai solatif dan saya melakukan lubangan sedikit demi sedikit menggunakan bermini teman-teman yang kemarin di video sebelumnya saya unpacking bermini ini prosesnya membuat lubang ya dan pada akhirnya saya menemukan sebenarnya sebuah teknik untuk melubangi kayu terutama kayu yang tidak terlalu keras yaitu dengan sebuah kayu dan pak dua paku ya yang satu untuk center yang satu untuk melingkarnya semacam kayak jangkar yang untuk membuat lupa membuat bundaran itu tapi tidak saya videokan dan inilah penampakan mesin bagian belakang mesin utama saya melepas panel ini panel input pengatur inputnya yang akan saya segera solder akan saya sambung-sambungan dengan kabel MP3 player bluetooth player ya modul-modulnya yaitu modul input modul output kabel input kabel output dan kabel tegangan kurang lebih 9 volt ini yang akan saya soal dari sini kabel-kabel yang dari modulnya input outputnya teman-teman karena amplifier ini inputnya di bagian depan ya ini dia kabelnya kabel bluetooth kabel modulnya seperti ini modulnya teman-teman ya yang akan saya pasang di bagian belakang karena konsumennya meminta untuk dipasang di bagian belakang di bagian tengah ya mintanya akan tapi bagian tengah karena ada mesinnya akan saya pasang di sebelahnya ruang kosongnya teman-teman dan inilah proses penyambungan daripada kabel input output modul bluetooth yang saya solder ke PCB ya PCB control input output yang di amplifiernya aslinya teman-teman untuk kabel input dari modul saya hubungkan ke cek RCA ya yang menghubung ke panel input kemudian untuk cek outputnya saya hubungan ke panel yang akan ke amplifier seperti ini saya pasang kembali nih saya akan menyalakan ampli nya dan saya akan mencari tegangan 9V ya yang untuk mensupply module bluetoothnya saya akan mencari dimana tegangannya yang sesuai normalnya sekitar 9V harusnya modul bluetooth ini kalau 5V sering ngedrop ya terlalu kurang kurang maksimal 8 atau 9V normalnya kalau 12V juga terlalu tinggi walaupun di modulnya juga ada penurun tegangannya 7805 ya kan tapi lebih baik menggunakan tegangan 8 atau 9V teman-teman sudah ketemu nih ada IC 7809 yang pasti di kaki nomor 3 IC tersebut adalah 9V penurun tegangan dari 12V ke 9V saya coba dan nyala ya dan saya pastikan tidak ada suara yang terlalu mendengung atau suara berisik karena apabila kita mengambil tegangan dari tegangan yang ada frekuensinya ataupun tegangan yang ada motornya dan lain-lain bisa juga mengembangkan dingung teman-teman pada modul ini ini saya ambil tegak saya coba tes pakai tegangan eksternal ya saya pakai trafo adapter saya 5V terlihat tidak kuat karena 5V kadang mati sendiri modulnya nah saya akan gambar mahal posisinya modulnya di sini ya di sebelah ini ruang kosong di belakang saya ukur saya akan mulai membuat lubang dengan garis seperti ini pertama kelekat bagian penutupnya yang hitam dan ini langkah saya untuk menutup bagian bawah dari kayu yang akan saya lubangi karena supaya serbuk-serbuk kayu daripada kayu yang proses saya lubangi tidak tidak menumpuk di PCB ataupun mesin potensi siwa yang akan nantinya mungkin mengganggu ya dan inilah hasilnya yang sudah saya lubangi menggunakan bantuan board mini cutter dan pahat tidak saya ketuk tapi saya korek-korek ya ini hasilnya seperti ini lubangnya ini nanti ketutup modul ini ya jadi walaupun memang terkesan kurang rapi ya sedikit tapi nanti setelah tertutup modul ini akan rapi teman-teman seperti ini saya beri lubang untuk baut seperti ini teman-teman dan jangan lupa untuk mendukung channel saya teman-teman dengan like subscribe dan ini prosesnya simak sampai tuntas video ini teman-teman ya nah ini kabel antena nya yang merah itu antena untuk radio di modul bluetooth sudah ada radionya teman-teman ya inilah penampakan ya yang sudah saya tutup bagian belakangnya saya nyalakan nyala saya tes saya tes modenya baik gitu radio bluetooth saya tes remote-nya ada remote-nya tersedia ya teman-teman saya coba volume suara bass dribble nya bagian bawah untuk volume mid kontrol mid yang empat itu dan yang tiga adalah bass dribble dan volume musiknya di sini saya tidak menyertakan ataupun menampilkan suara aslinya musik aslinya karena dikhawatirkan nanti terkena copyright biasanya ya walaupun musiknya dari radio teman-teman sehingga saya minimalkan suaranya saya tutup bagian penutup akinya karena di sini sebenarnya ada maaf sebenarnya ada akinya 12 volt cuman keadaannya pas datang memang sudah tidak ada akinya karena meeting amplifier ini dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan listrik yang menggunakan tegangan 12 volt dari aki yang bisa saya dites dan ini saya waktu ketika saya mengetes radionya ya supaya terlihat terdengar radionya menangkap siaran dengan jelas karena lampu yang saya gunakan mengganggu siaran radio jadi saya matikan lampunya dulu dan inilah penampakannya yang sudah jadi inilah penampakan Twitternya yang sudah saya pasang tadi teman-teman ini tutupnya sudah saya lubangi menggunakan teknik tadi yang saya bicarakan dengan kayu yang dibuat paku dua paku dilingkari melingkar beraksara melingkar ini saya tutup demikian sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati